Halo, bagaimana semuanya? Kembali dengan Putra Rizzo, dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas tablet murah terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Tab A8. A8 ya, bukan S8, jadi jangan ketuker. Karena waktu itu sempat, saya waktu itu pernah posting produk ini di Instagram, dan ada yang DM, Bang, kok barang udah sampe? Padahal saya PO, itu baru Maret katanya. Ternyata, pas saya cek, dia tuh nanyanya adalah Tab S8, sedangkan ini adalah Tab A8. Jadi, ini adalah dua barang yang berbeda. Buat yang mungkin nggak nonton unboxing ya, sedikit info lagi, kalau produk ini saya PO atau pre-order di Aerospace dengan harga Rp 2.999 juta dan mendapatkan bonus book cover. Ya, dapet bonusnya waktu pre-order, sedangkan kalau beli sekarang, mungkin ya abis nonton video ini, pengen langsung beli gitu ya. Saya cari-cari, sekarang sih udah nggak dapet book cover lagi. Jadi, ya mungkin bisa dikonfirmasi ulang ke tokonya, ditanya kalau dapet book cover gratis atau nggak. Karena kalau nggak dapet, ya harus beli sendiri supaya makainya lebih enak. Oke, jadi sebagai kelanjutan dari unboxing, saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan terkait produk yang satu ini. Makasih banget buat yang udah nulisin komen, dan langsung aja kita mulai sambil ngebahas barangnya. Seperti biasa, saya mulai dulu dari desainnya. Simple dan saya suka dengan Galaxy Tab A8. Tampilannya itu nggak aneh-aneh, tapi juga nggak kelihatan yang standar banget. Silhouette dari Tab S itu masih kelihatan loh di sini, meskipun pastinya nggak sama. Cuma, mau gimana pun tampilannya, secara pribadi sebenarnya saya nggak terlalu peduli untuk sebuah tablet, karena toh nanti bakal dipasangin ke book cover yang nggak kelihatan lagi. Soal ukuran, bagi saya yang udah terbiasa pake tablet kayak misalnya iPad Pro 11-inci, Galaxy Tab A8 ini sebenarnya jadi kerasa biasa aja. Paling nggak kalau dibandingin, sebenarnya ini kedua nggak beda jauh. By the way, Tab A8 ini bukan yang versi Lite ya, jadi kalau patokan kata Lite itu adalah Tab A7 Lite, maka yang saya review sekarang ini punya ukuran yang lebih gede. Buat dipegang, sebenarnya ini masih enak banget. Cukup tipis juga, serta nggak berat untuk sebuah tablet. Sisi-sisinya itu flat, tombol power sama volume ada di tempat yang sama, dan kalau dalam orientasi landscape, misal lagi dipasangin di cover kayak sekarang, tombol tersebut akan ada di bagian atas. Oh iya, di bagian sisi tabletnya ini nggak ada yang magnetik, jadi buat yang mungkin penasaran ada magnet atau nggak, ada. Tapi itu adalah di bagian bawah book covernya aja, yang berguna untuk nyangkutin di dua posisi sudut layar kayak sekarang. Terus ada juga nih yang tanya, kenapa Tab A8 ini kan Wi-Fi only, tapi dapet SIM card ejector di kotaknya. Kok bisa? Karena ini ada slot microSD. Kalau dibuka, SIM tray-nya itu kayak handphone hybrid, tapi bagian nano SIM cardnya dibikin solid, jadi nggak bisa dipasangin. Kemudian hal lain lagi yang perlu kita highlight, dan saya suka sebenarnya dari tablet ini adalah speakernya yang ada empat. Penempatan di samping menurut saya oke banget, output suaranya juga oke untuk kelasnya. Dipadukan sama layar 10,5 inci, resolusinya Full HD lebih dikit, tablet ini buat saya udah layak banget jadi alternatif layar, buat mereka yang butuh multimedia, tapi ngerasa layar dari handphone itu kurang gede. Secara jenis panel, emang ini bukan yang terbaik. Bukan pake AMOLED, tapi tertulisnya TFT di website Samsung. Cuma ya jangan dibayangin juga kalau ini bakal kayak layar TFT jadul yang jelek itu. Warnanya emang nggak se-vibrant itu, saturasinya juga nggak tinggi, jadi buat yang mungkin user udah kebiasaan liat layar AMOLED, pasti akan langsung ngeh bedanya. Tapi tetep, ini nggak jelek apalagi sebagai deal breaker, karena masih nyaman banget saat dipake nonton. Tambah lagi, disini kan Samsung pake rasio 16 banding 10, sehingga jadinya lebih pas untuk kebanyakan konten multimedia di internet yang mayoritas masih 16 banding 9. Simpelnya, misalnya kita bikin fullscreen, itu nggak banyak frame yang terpotong. Satu lagi, sebelum kita lanjut ke bagian spek, sini juga banyak banget yang tanyain, dan tidak lain dan tidak bukan adalah soal S-Pen. Dan jawabannya adalah, Galaxy Tab A8 ini sayang sekali tidak bisa menggunakan S-Pen dari Samsung. Saya udah coba dengan S-Pen yang ada dari Galaxy S22 Ultra, S-Pen-nya dari Galaxy Note 10 Plus, sampai Galaxy Z Fold 3 ini yang lagi saya pegang, itu semua nggak ada yang bisa digunakan di tablet ini. Yang menurut saya ini adalah, satu hal yang cukup disayangkan, dan kayak kesempatan yang dilewatkan Samsung buat bener-bener dimanfaatin. Padahal, kalau misalnya ini dikasih sama Samsung dukungan S-Pen di tab ini, itu bakal bagus banget menurut saya, untuk kelas harga segini yang bisa dikategorikan, tablet terjangkau. Cuma sayangnya nggak ada, dan ya itu dia, cukup disayangkan. By the way, untuk alternatif, ini sebenarnya bisa kok, pakai stylus universal, saya beli di sini cobain yang belasan ribu, sampai ratusan ribu, dan bisa jadalah alternatif buat sekedar nulis atau coret-coret. Cuma ya, segitu doang, nggak bisa lebih kayak misalnya gambar atau segala macemnya, karena kalau menurut saya kurang nyaman. Sekarang baru deh, kita masuk ngomongin soal specs. Bukan Mediatek, bukan Snapdragon, atau Exynos. Samsung di sini menggunakan chipset dari Unisoc. Ramai 3GB, penyimpanan 32GB. Dari sini, udah kelihatan, kalau ini jelas, bukan tablet, kelas berat. Kalau untuk memakai ala rumahan yang santai, misalnya kayak nonton YouTube, sambil split screen timeline Twitter, atau jenisnya, menurut saya sebenarnya ini nggak ada masalah. Ngetik-netik sambil browsing, buka email juga oke, buat yang mungkin mau pakai buat kerja. Zoom atau platform video lain, yang biasa dipakai meeting, atau sekolah online, juga oke dengan kemampuan kamera depannya, yang menurut saya cukup, selama kondisi cahayanya tidak terlalu gelap. By the way, di sini nggak ada dukungan Samsung Dex, jadi buat yang pikir pakai Dex-nya Samsung, ya aku udah beli tablet Samsung, yang kelasnya sedikit lebih tinggi. Tapi, ya perlu diingat juga, kalau tablet ini kan sekali lagi, seperti yang tadi saya udah pernah bilang, bukan yang powerful banget. Jadi kalau misalnya, dipakai multitasking, apalagi mungkin pindah-pindahnya udah cukup intensif, maka bakal ada momen dia jadi kelihatan agak lambat. Buat gamingnya gimana? Ya bisa, tapi tetap harus dikondisikan, dengan setting yang tidak terlalu tinggi. Balik lagi, ini bukan perangkat yang cocok untuk gamers, dan lebih kepada produktivitas, dalam cakupan standar, atau baca, serta buat nonton. Abis itu, untuk kapasitas penyimpanan, yang cuma 32GB, ini juga menurut saya, perlu banget diperhatikan, karena untuk standar zaman sekarang, ini sebenarnya bisa diketikkan, kapasitasnya udah kecil. Apalagi buat user, yang kayaknya lebih awam gitu ya, dan nggak banyak sadar, kalau beli kapasitas 32GB, itu yang didapetin bukan 32GB, bakal lebih kecil, karena kepotong sistem, dan segala macem ya. Kalau kita lihat, di website resmi Samsung, itu kapasitas penyimpanan, yang bisa dipakai oleh user, tertulis hanya sekitar 19GB doang. Dan saya coba, di tab A8, saya install beberapa aplikasi, dan memang, klaimnya Samsung tersebut, nggak berbeda terlalu jauh. Jadi ya, itulah kenapa, ada slot microSD, yang menurut saya, perlu banget dimaksimalin, bagi mereka yang mungkin, punya keperluan, untuk menyimpan data, dalam ukuran besar. Jadi misalnya punya, foto, video, dan segala macemnya, lebih baik disimpan di microSD aja, supaya nggak penuh-penuhin, kapasitas internal, dari tabletnya. Satu lagi, buat baterai, tablet ini, punya kapasitas yang cukup besar, yaitu, 7 ribuan mAh, dan untuk ngabisin kapasitas tersebut, dari pemakaian saya itu, butuh sekitar 2, 3, bahkan 4 hari, dengan intensitas, yang nggak terlalu tinggi. Jadi buat kamu yang, mungkin pakai tabletnya santai-santai, ya mungkin buat nonton, ngetik-ngetik, buka email sekali, ya nggak perlu khawatir, bakal sering-sering ketemu colokan. Untuk ngecasnya, ya ini dia, sebenarnya cukup disayangkan, karena Samsung, di dalam kotaknya, hanya menyertakan charger, 7,8 Watt, itu kecil banget, saya heran juga, kenapa chargernya harus 7,8 Watt gitu ya. Sampai sekarang, 7,8 Watt itu, kecil sekali, apalagi untuk baterai 7 ribu mAh. Jadi misalnya, kamu punya handphone Samsung, mendingan charger tersebut, kalau bisa dipakai, pakai charger yang lain aja. Kayak misalnya, disini saya pakai yang adaptive fast charging, 15 Watt, itu bisa dipakai, dan muncul tulisan fast charging, di tabletnya. Jadi ya memang, Tab A8 ini mendukung fast charging, tapi tidak dengan charger bawaannya. Jadi kesimpulannya, apakah Galaxy Tab A8 ini layak, buat dibeli, worth it atau nggak? Kalau menurut saya, dengan harga yang cuma 2 juta, 3,9 juta ya, ini tergolong tablet yang terjangka, tapi bisa memberikan value yang menarik, buat usernya. Emang bukan perangkat yang sempurna, pasti yang nonton videonya juga dari awal, udah bisa lihat ada kekurangan di sana-sini, cuma ya buat sebagian user, yang mungkin kebutuhannya, hanya buat multimedia harian, atau ya produktivitas yang nggak berat-berat banget, sebenarnya tablet ini udah cukup banget ya, udah oke banget, dengan harga segitu. Cuma ya balik lagi, dengan harga segitu ya, kita perlu mempertimbangkan juga beberapa aspek ya, sebelum beli mungkin bisa ngelihat, bagaimana dengan kapasitas penyimpanannya yang hanya cuma 32GB, bagaimana dengan chargernya yang harus beli sendiri, atau mungkin tidak ada S-Pen, serta bagaimana dengan book covernya, karena ya walaupun tabletnya harganya 2,999, tapi kalau mau ngelengkapin supaya bisa lebih maksimal, ya tentu harganya bisa jadi lebih tinggi lagi. Cuma ya buat kamu yang pengen beli, atau mau cari tahu lebih detail, langsung aja linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu ya, review-nya tentang Samsung Galaxy Tab A8. Terima kasih banyak yang nonton sampai habis, dan terima kasih juga buat yang udah nulis komentar, serta pertanyaan untuk membantu saya bikin review kali ini. Putri Zampamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan setelah selalu, dan seperti biasa, have a nice day. sub indo by broth3rmax